Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya ya oke pada video sebelumnya kita telah belajar bagaimana mengkomfort image ke extensi yang lain atau format yang lainnya waktu itu saya mengajarkan dari jpeg ke dotiko ya kan dan seperti yang saya bilang yang image dotiko itu akan digunakan untuk video selanjutnya atau untuk video sekarang ini untuk kali ini kita akan belajar bagaimana menyembunyikan file kita dari orang lain agar orang lain itu tidak tahu file kita ini kita menyembunyikan file pribadi kita misalnya seperti ini misalnya saya punya file terarang nih isinya dan ya nambah terarang soal terarang video terarang ya misalnya seperti itu ini misalnya ya jadi bagaimana cara merubah agar orang tidak tahu kita mengubah ikonnya ya bagaimana caranya nih Klik Kanan properties Oke customize change icon icon kita bisa pilih yang gambar dotiko kita ya yang artukan saya sipannya di desktop ya Oh ya kalau yang belum tahu silakan aja lihat ya di video sebelumnya ya cara mengkomfort image ke format lain ya itu Open Oke setelah itu oke oke lagi dan jadi inilah dia kita telah membuat file dalam bentuk foto dan untuk mengelabuhinya orang lain kita mengganti juga nama setelah kita ganti jadi mesjid ya kan ini gambar mesjid biar orang nggak curiga orang mikirkan ah lima mesjid doang bagaimana cara bukanya bukanya mudah tinggal klik dulu kali aja ada terbuka ya udah gitu aja kita telah jadi itu kita telah menyembunyikan file dari orang lain Oke mudah mudah sekali ya kalau ada pertanyaan tanyakan saja di pimpik saya ini namanya bis derial bisa disukai ya pimpik saya ya kalau ada pertanyaan-tanya aja disini nyaman malu ya eh manap Oke Bro semoga membantu ya Bro Terima kasih telah menonton sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton